Pasangan Markus dan Kevin kembali berlaga dalam ajang Indonesia Open 2021. The Minions lolos ke 16 besar usai mengalahkan pasangan Jepang. Hasil pertandingan Indonesia Open 2021 selasa 23 November 2021 hampir kalah Markus Fernali Gideon, Kevin Sanjay Yasuko Muljo atau The Minions lolos ke babak 16 besar. Di set pertama Indonesia Open 2021, pasangan Markus Fernali Gideon, Kevin Sanjay Yasuko Muljo tertiga jauh oleh Keichiro Matsui, Yoshinori, Takeuchi dari Jepang tiga skor 21-12. Namun The Minions mulai menunjukkan tajinya di set kedua dan memimpin dengan skor 21-18. Permainan pun semakin sengit di set ketiga. Akhirnya, lewat rubber game, The Minions menang atas wakil Jepang Keichiro Matsui, Piosidori, Takeuchi dengan skor 12-21, 21-18, 21-15. Usai pertandingan, Kevin Sanjay dan Markus Gideon terkejut saat mengetahui jadwal pertandingan di Indonesia Open sangat padat. Kevin Sanjay pun protes terkait kurangnya waktu istirahat yang didapatkannya. Ya, pertama-tama yang pasti kita bersyukur bisa melewati hari ini. Dan saya rasa BWF baga memperlakukan kita seperti robot ya. Kita baru selesai main hari minggu, terus hentang-hentang kita sedih satu, jadi kita harus selalu main hari selasa kan. Saya rasa kurang fair lah. Kita nggak dapet waktu istirahat sama sekali. Cuma satu hari itu bener-bener nggak cukup lah, apalagi setelah final yang kemarin sangat intens ya. Yang nggak juga sih, saya juga nggak tahu kan biasanya kalau kita final tuh mainnya itu hari Rabu. Mainnya saya pikir kan, hari Senin kan free, selasa nggak main kan. Pas malam keluar jadwalnya, lah main besok. Biasanya kan nggak pernah kayak gitu. Cuma baru di sini aja biasanya final hari selasa main. Di pertandingan lainnya, Tunggal Putri Yulia Yosefin Susanto ditumbangkan oleh Pitaya Poncaiwan dari Thailand dalam dua set langsung dega skor tipis, 18-21, 19-21. Berbeda dega Georgia Mariska 7, yang juga turun di nomor Tunggal Putri. Akhirnya ia lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan wakil Tahiran, Supanidah KT Tol, dua set langsung dega skor 21-16, 21-15. Dari Bali, Bayu Pradana Sutrisno Ayus melaporkan.